Intro Halo pemirsa, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika Saya Pat Siwida Kuswara Dan saya Siwira Dan setelah 2 minggu lebih kira-kira ditinggal oleh Presiden Donald Trump Kembali rakyat Amerika sekarang menerima Presidennya kembali Dan perasaan seperti apa kira-kira ya warga Amerika ini? Menyambut dengan gengap-gengita Ya itu mungkin pendukungnya ya Kalau yang tidak mendukung mungkin ya balik lagi Tapi kira-kira ini kemarin telah waktan 12 hari ke 5 negara Asia Ini sepertinya apa? Gambarnya apa yang berhasil? Ya ini signifikansinya besar ya pria Karena yang namanya lawatan ke Asia ini Untuk meyakinkan para pemimpin Asia Yang mungkin selama ini bundah gulana Dan mencoba untuk mengira-ngira Seperti apa sih sikap Presiden Trump Terhadap negara negara Asia Terhadap lawasan Asia secara keseluruhan Kalau Presiden Obama kan jelas Pivot to Asia, strateginya berpaling ke Asia Nah kalau Presiden Trump ini Begitu pertama kali menjabat aja Langsung dilakukan apa? Mencabut keluar dari Membatalkan TPP Mencabut Amerika keluar dari Perjanjian Perdagangan Transpacifik atau TPP Yang langsung membuat cemas Banyak kawasan pemimpin di kawasan Dan juga banyak retorikanya Yang sangat anti perdagangan Yang juga membuat cemas Dan juga retorika American first Dan juga misalkan Sekarang kenyataan di Departemen Luar Negara Amerika Itu jabatan-jabatan strategis di divisi Asia Misalkan ini masih kosong Betul Sebetulnya bukan cuma Asia ya Semua divisi masih kosong Jadi para pemimpin Asia ini masih meraba-raba Sebetulnya Presiden Trump ini Amerika mau dibawa kemana sih perannya di kawasan Terutama mengingat bahwa China itu semakin tinggi Mendominasi Semakin The rise of China itu semakin tinggi Dan juga ada satu lagi Yaitu ancaman nuklir Korea Utara Terutama untuk negara sekutu Amerika Yang dekat dengan Korea Utara Yaitu Jepang dan Korea Selatan Ini adalah Satu lawatan yang sangat penting Untuk meyakinkan mereka Akan komitmen ke Amanan Amerika Serikat Bahwa Amerika ini akan tetap Menjujuk mereka Melindungi mereka Meskipun ada yang namanya Konsep burden sharing Yang diajukan oleh Presiden Trump Ya jangan kita sendiri dong yang bayar Kamu bayar juga gitu kan Jadi memang ini ada Pertemuan multilateral Dan juga ada pertemuan bilateral ya Dan seperti di Jepang Misalnya sambutannya cukup luar biasa ya Ini kan protokolernya juga Negara-negara para pemimpin Asia Juga mulai memahami ya Watak Presiden Trump Seperti apa Bahwa dia suka Katakrama diplomatik Puja pujian Puja pujian Dan itu dilakukan sekali Seperti misalnya pada Korea Selatan Itu pertama kalinya Dalam 25 tahun Menggelar state visit Atau kunjungan ke negaraan Untuk Presiden Amerika Bukan berarti Presiden Amerika Sebelumnya tidak pernah ke Korea Selatan Tapi bukan dalam bentuk state visit Dan kemudian di Beijing Juga disambut dengan state banquet Atau makan malam yang sangat mewah Ini membesarkan hati Presiden Trump Dan memang sepertinya ia cocok Dengan pendekatan seperti itu Dan kemudian dengan masalah Korea Utara Karena kan memang juga kunjungan ke China Terutama kan juga untuk mempersuasi Atau membujuk China memang terkenal dekat Salah satu sekutu Atau patronnya dari Korea Utara Untuk membuja bagaimana Agar ambisi Ambisi nuklir Korea Utara itu bisa diredam Dan lebih jauh oleh Tiongkok Ya ini memang masalah menarik ya Karena yang mencina ini Meskipun berkepentingan Untuk meredam ambisi nuklir Korea Utara Namun juga tidak berani Terlalu banyak menekan Pyongyang Karena dampaknya akan terasa langsung Kalau misalnya sampai rezim Kim Jong ini runtuh Maka dampaknya yang pertama terkenal adalah China Karena itu negara perbatasan Nanti bagaimana kalau jutaan pengungsi Dari Korea Utara masuk ke China Bagaimana kalau ekonominya kolaps Itu semua akan berdampak langsung ke China Jadi memang ini satu hal yang harus Sangat hati-hati disikapi oleh Beijing Nah tapi kedepannya juga kita akan melihat Bagaimana strategi Asia Akan diwujudkan oleh pemerintahan Trump Meskipun kalau dilihat dari Apa ya Gesturnya Kunjungan 12 hari kemarin ini Termasuk dengan mengunjungi KTT APEC Kemudian juga Asia 50 tahun perayaannya Ulang tahun Dan Asia Timur ya Itu signifikan ya Menunjukkan Karena terutama di Asia itu kan Formalitas seperti itu penting ya Jadi bahasa bahasi dalam Urusan diplomasi atau Showing up Showing up Datang Soan Itu penting bagi Bahwa nanti ada Apakah benar-benar ada implikasi praktisnya Atau diwujudkan dalam bentuk Kebiasaan luar negeri yang nyata itu Kadang-kadang menjadi persoalan yang nanti gitu ya Tapi yang jelas ada Niatan baik Ada simbol-simbol tertentu Yang itu mungkin bisa ditafsirkan bahwa Amerika masih peduli terhadap Asia Tentu saja ya Karena yang APEC saja Bisa dibayangkan bahwa 50% populasi dunia Dan 50% perdagangan dunia itu ada Secara kolektif di APEC Seperti itu pembahasan kami mengenai Lawatan Presiden Trump Yang baru saja selesai ke negara-negara Asia Mudah-mudahan bermanfaat Untuk sementara ini kami pamit dulu Dari Washington DC Saya Patsy Widah Kuswara Dan saya Supriyono Sampai jumpa Sampai jumpa